Dan kita sepakat menindaklanjuti perencanaan atau perencanaan besar kita mengembangkan segitiga transformasi empat. Karena kita punya tiga kampus utama, walaupun sekarang juga harus kita hadapi kampus keempat yang ada di Pangandaran. Jelang tutup tahun 2016, Jumat 30 Desember 2016, Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan dan tim pengembangan kampus Adjasari di Gedung Sanggar Penelitian Latihan dan Pengembangan Pertanian Adjasari. Rapat ini terkait pengembangan pemanfaatan kampus Unpad yang berada di Adjasari Kabupaten Bandung untuk kegiatan pengembangan hilirisasi riset pada tahun 2017. Nah konteksnya kan di Jatinangor itu kita kembangkan menjadi kampus yang mendorong pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi pengembangan keilmuan yang advance di sana nanti, ciri kuatnya, maka proses pendidikan, upon research, kuatnya ke arah itu. Nanti kalau ada produk-produk yang akan dihilirisasikan, yang bisa mendukung pengembangan wilayah, maka larinya ke sini. Jadi mutlak di sini lebih banyak pada teknologi akhirnya. Nah tetapi dalam wilayah, untuk sedar kita sepakati, ya seluruh bidang ilmu kita bisa terkait. 2017, tahun depan, itu tahun yang berarti umum 4, karena kita akan berulang tahun ke-60. Di saat kita punya tahun berarti, ya mari kita jadikan momentum untuk memberikan arti juga. Salah satunya harapannya, Arjasari ini juga bisa memberikan sumbangsi hati terhadap keberadaan alam mater kita. Maka itu dicanangkan, 2017 harus sudah memberikan ciri-ciri segitiga transformasi tadi. Nah di Arjasari ini, karena potensi awal, historical nggak bisa kita hilangkan, lalu potensi wilayah juga berbicara dengan aspek pertanian, korannya pasti akan berbicara selanjutnya. Karena berbicara pengalaman wilayah, berbicara hilirisasi, maka fungsi penting awalnya sebetulnya berbicara kegiatan-kegiatan hilir tadi. Seperti halnya Jati Nangor, sekarang yang didorong motornya riset. Walaupun faktualnya yang menjaga strukturnya adalah proses belajar-mahajar, pendidikan, tapi kita sudah mulai menggeser nih, 2017 ini akan juru-pikup risetnya luar biasa. Kalau di sini, pendorong awalnya apa? Aspek hilirnya. Hanya karena ini adalah kampus, ya, berbicara segitiga transformasi, semua kegiatan tridara-pajuk harus ada, hanya motornya adalah kegiatan hilirnya. Jadi kalau di sana, risetnya apa? Pendidikan itu memanfaatkan fasilitas riset ini. Kalau di sini, nanti pendidikan atau riset yang berkembang, dimulai dari aspek aplikasinya. Maka untuk itu, langkah awal harus berkembang, fasilitas-fasilitas yang bisa menyediakan aplikasi tadi. Kalau berbicara hilirisasi, kita berbicara dunia industri. Maka desain yang muncul, di samping kepentingan tadi, termasuk juga, nah mungkinlah dengan kapasitas kita sendiri, kita mengembangkan kampus ini sampai ke arah industri. Kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang memang sudah berkompetensi di aspek itu. Dalam beberapa pertemuan terakhir, rancangannya sudah ada, maka 2017 ini akan kita fokuskan agar itu terjadi. Nah, supaya tridarmanya juga paralel, maka sudah mulai disiapkan. Karena aspek hilirisasi, sudah kita sampaikan juga, kita akan mengubahkan pendidikan fokasi di sini. Fokasnya sudah dicangankan ada di level Sarjarat Rahman, jadi level D4, bukan di D3. Hadir dalam rapat koordinasi ini, antara lain Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, Kerjasama dan Korporasi Akademik, Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi, Direktur Kerjasama dan Korporasi Akademik, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertenakan, Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Tim Pengembangan Kampus 4 Adjasari yang diketuai oleh Dr. Roni Natakusuma. Purnomo Siddiq mengabarkan,